Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya di video kali ini kita akan membuat siomai ayam khas Bandung ini enak banget teman-teman siomainya lembut enak, bumbu kacangnya juga juara teman-teman wajib coba reko resep ini tonton video sampai selesai ya teman-teman jangan lupa subscribe like, share dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selamat menyaksikan pertama kita siapkan bahannya ada pilet ayam saya ambil bagian dadanya 500 gram udang yang sudah dikupas dibersihkan 100 gram kemudian labu siam saya parut dengan parutan keju sebanyak 80 gram 1 butir putih telur ya teman-teman kemudian 5 siung bawang putih 3 lembar bawang daun diiris tipis-tipis untuk bawang putih dan bawang daunnya kita akan tumis dulu ya teman-teman sampai harum dan ini ada air es sebanyak 150 ml bahan-bahan tadi kita akan haluskan dengan blender dan ini hasilnya ya teman-teman jadi semua kita haluskan dagingnya, udangnya, dan bumbunya kemudian kita tambahkan ada merica bubuk kemudian garam kaldu ayam dan kita kasih sedikit gula putih dan kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata biasanya siomai ini bahan dasarnya ikan tapi kali ini saya bikin bahan dasarnya ayam supaya mudah didapat dan lebih ekonomis nah teman-teman setelah diaduk tadi kita masukkan tepung tapioca 200 gram dan juga tepung terigu 50 gram kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata walaupun bahan dasarnya daging ayam ya teman-teman ini tetap hasilnya tuh enak wangi ya teman-teman dan tidak alot ya tidak keras tapi kenyal dan lembut nah ini sudah jadi kita siap untuk dibentuk pertama saya bikin siomainya aja tanpa tambahan yang lain jadi cukup dibulat-bulatkan dengan senok seperti ini ya teman-teman kemudian bagian permukaannya cukup dibentuk dengan menggunakan garpu ya kemudian yang kedua saya pakai tahu ya kita isi bagian tengahnya kita lubangin dulu kemudian kita isi dengan bahan adonan siomai tadi ya tahunya boleh tahu kuning ini saya gunakan tahu kuning boleh juga tahu putih ya teman-teman lanjut saya pakai pare ya sayur pare ini dikeluarkan dulu bijinya kemudian dalamnya diisi dengan adonan siomai ini ini lebih enak ya teman-teman ada sayurannya ini parenya masih muda jadi tidak pahit ya nah kita isi penuh kemudian juga ini ada kentang kentangnya direbus dulu kemudian dikupas dan kita bagi dua ya belah dua dan diisi permukaannya dengan adonan siomai selanjutnya saya bikin isian kol ya bahan siomai ini nah ini kolnya direbus dulu sebentar ya teman-teman biar tidak keras tidak patah juga kemudian ini digulung dibungkus seperti kita membuat risol atau lumpia ya mudah ya teman-teman membuatnya ini jadi banyak jenisnya ya ada kentang tahu, pare, kol nah ini yang dibungkus dengan kol ya ini akan kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit ya nah sambil menunggu ini matang kita siapkan bumbu kacangnya ini ada kacang tanah 200 gram kemudian untuk bumbu sambal kacangnya ada bawang merah bawang putih cabai merah kemudian gula merah daun jeruk jeruk limau dan ini air asam jawa selanjutnya kita goreng dulu ini kacang tanahnya kemudian nanti sudah dingin kita blender ya dan bawang merah bawang putih cabainya kita tumis dulu ya kita goreng dulu sampai layu harum selanjutnya ada saya tambahkan kentang rebus juga 2 biji ya kemudian kita haluskan gunakan garpu aja seperti ini nah kemudian tadi ya kacang tanahnya bawang merah bawang putih di blender lalu kita masak di atas kompor dengan ampi sedang seperti ini ya teman-teman kemudian masukkan juga kentang rebusnya aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya lanjut kita masukkan gula merah kita sisir dulu gula merahnya kemudian daun jeruk garam kaldu ayam kemudian kita tambahkan juga gula putih ya sedikit dan kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata tambahkan juga air ya teman-teman agak banyak aja kurang lebih 400-500 ml tambahkan juga kecap kecap manis selanjutnya masukkan air asam jawanya ini sudah masuk semua bumbunya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya ini dimasak dengan menggunakan api yang sedang aja ya teman-teman ini diaduk-aduk terus tidak boleh ada yang menggerindil ya nah ini kita masak sampai airnya menyusut dan bumbu kacang ini mengeluarkan minyak ini boleh tes rasa ya teman-teman kalau kurang manis atau kurang garam boleh ditambahkan nah ini sudah mengeluarkan minyak kita matikan kompornya ini sudah matang bumbu kacangnya nah ini ya teman-teman kita lihat warnanya cantik dan rasanya endul enak banget ini bumbu kacangnya jadi banyak ya bisa juga jadi stok ya nah ini sudah matang si omanya tadi sudah kita rebus kurang lebih 15 menit sudah matang dan jadinya banyak ya dengan bahan dasar daging ayam 500 gram itu jadinya banyak jadi puas makannya ya bisa tambah lagi nah kita coba ya si omanya kita siram dengan bumbu kacang tadi yang sudah kita bikin ya teman-teman dan si omai ini enaknya dimakan selagi panas ya hangat-hangat gitu ya nah ini kita siramkan tambahkan juga dengan jeruk limau perasan jeruk limau biar tambah harum tambah enak juga ada rebus telur ya telur rebus kita makan kecap terakhir sebelum kita makan ini sedap banget enak banget ya teman-teman ini si omanya saya coba ya gak pakai apa-apa cuma si omanya aja ini tuh kenyal lembut ya tidak keras enak tidak kalah enaknya dengan si omai ikan ya recommended ya teman-teman resepnya boleh direcook ini kita lihat ini potongannya cocok lagi ke sambalnya saking enak ini nambah lagi nambah lagi pasti keluarga di rumah anak-anak juga semua suka ini juga parainya gak gak pahit ya teman-teman enak recommended resepnya untuk sajian keluarga atau ide jualan teman-teman semuanya oke selamat mencoba resep ini teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai jangan lupa subscribe like share dan komen di video ini terima kasih assalamualaikum selamat menikmati